Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Jagad Sekoro Demit Dan untuk kali ini kita masuk untuk part yang kedua Bagi teman-teman yang belum mengikuti part pertama dari kisah yang berjudul Jagad Sekoro Demit Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi Desa Bonoloyo, sebuah desa yang terletak di sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur Yang masih asri dengan hutan-hutan hijau yang mengelilinginya Saat ini aku sudah berada di rumah Pak Karyo, salah satu teman dekat Pak Lek Untuk menyusul Danan yang dimintai tolong untuk menyelidiki sebuah desa Yang seluruh warganya mati dengan misterius Kamu jangan nekat loh, Jawa Ucap Danan yang khawatir setelah menceritakan kemunculan penari lutruk bertopeng hitam kepadaku Ora, tenang no pikirmu, aku kesini lebih karena khawatir Kalau kamu sampai harus menghadapi Demit itu sendirian Balasku Mendengar jawaban dariku, Danan terlihat cukup tenang Memang, walaupun orang tua dan seluruh desaku dibantai oleh makhluk itu Aku sudah bisa mengendalikan diri Untuk membuang jauh-jauh rasa dendam yang bisa meracuni pikiranku Itulah yang diajarkan oleh Pak Lek Tapi entah bagaimana Bila suatu saat nanti Kami berhadapan langsung Lawan yang kita hadapi kali ini Benar-benar gila Topolo Musuhmu lutruk topeng ireng Sama siapa lagi Nyai jembrong Keludanan yang terlihat mulai tidak percaya diri Aku merokok kantongku Dan mengeluarkan sebuah benda Berupa potongan kayu kecil Yang tertulis ukiran aksara jawa kuno di permukaannya Tenang dulu, Danan Kita juga gak sendirian Ardian dan teman-temannya Sudah bantuin kita nyari info Mengenai apa yang akan kita hadapi nanti Danan mengambil benda itu Dan mencoba mencari tahu Maksudmu teman-temanmu Yang bantu mencari tabu watu ringin dulu Hebat ya Mereka gak pernah gagal mencari informasi Puji Danan yang sedikit mengerti Tentang keramatnya benda yang ia pegang itu Aku menceritakan informasi yang kudapat Dari Ardian dan kawan-kawan Rupanya setelah mendapat telpon dariku Paginya Mereka segera menemui seorang dukun Di lereng Gunung Lau Berdasarkan info yang diberikan Di situ mereka mendapat informasi Bahwa perang ilmu hitam Yang akan terjadi nanti Dibicu dengan terbukanya Gerbang Jagat Sekuruh Demit Jagat Sekuruh Demit Apalagi itu Cahyo Tanya Danan yang tidak sabar Katanya Berbeda dengan alam gaib Yang biasa kita lihat Tempat itu adalah dunia Dimana seluruh jenis Demit Makhluk halus Hingga setan-setan dari seluruh alam berkumpul Dan katanya Memang mereka berasal dari sana Begitu banyak kekuatan Yang bisa didapatkan di sana Mulai dari ingon Roh pelindung Mantra Kutukan Kodam Dan semua hal hitam Yang mampu memuaskan keserakahan Para pencari ilmu Aku mencoba menceritakan Apa yang ku dengar dari Ardian Dan teman-temannya Mendengar ceritaku Danan semakin terlihat panik Gila Kekuatan makhluk bertopeng hitam itu Berasal dari setan Atau demit lain Yang merasuki tubuhnya Bayangin Cahyo Bagaimana kalau makhluk-makhluk Dari jagad sekorodemit Merasuki makhluk itu Bisa sekuat apa dia Kecemasan Danan masuk akal Mungkin tidak ada lagi manusia Yang bisa menghadapi makhluk itu Bila dia memiliki sumber kekuatannya Yang tidak terbatas Di tengah keseriusan kami Mendadak terdengar Suara teriakan Dari luar rumah Pak Karyo Ular Ada ular Teriak Dimas Yang segera mencari cara Untuk mengusir ular itu Danan segera keluar Ia melihat beberapa ular Muncul di pekarangan Pak Karyo Tanpa menunggu lama Aku dan Danan Segera menghampiri ular itu Dan menangkapnya Dengan tangan kosong Seperti yang sering kita lakukan Saat dulu dilatih oleh Pak Lek Dimas mengambil karung Dari dalam rumah Pak Karyo Dan menyimpan ular Yang kami tangkap Untuk dievakuasi Aku lupa bilang Danan Topo Ulo Betapa ular Atau apalah namanya itu Dia juga menyerang dukun Yang ditemui Ardian Dan kawan-kawan Untuk menyingkirkan pesaingnya Seperti mengerti sesuatu Danan mengambil kembali Makhluk yang dibawa oleh Dimas Dan mengeceknya Kalau memang Ular ini kiriman dari dukun itu Harusnya aku bisa melacak Aliran gaib pengirimnya Ucap Danan Sambil mencoba menerawang Kekuatan gaib Yang memerintahkan ular itu Cukup lama Danan menuncamkan mata Hingga reaksinya Seolah menemukan sesuatu Gimana mas Danan Dapat petunjuk Tanya Dimas yang berharap Danan menemukan sesuatu Danan mengelah nafas Ular-ular itu Mengincar kekuatan yang muncul Dari potongan kayu Yang kamu bawa Baiknya Kita juga memasang pelindung Di sekitar rumah ini Ucap Danan padaku Aku setuju Setelah ini Kita akan mengumpulkan Beberapa benda Untuk katalis mantra Yang sekiranya Bisa melindungi rumah ini Dari serangan gaib Dan satu lagi Sumber energi gaib itu Berasal dari sebuah goa Dan ada seseorang wanita Yang terperangkap disana Bisa jadi Itu adik mas Dimas Lanjut Danan Goa Goa dimana mas Danan Itu pasti Rumi Dimas yang mendengar Perkataan Danan Seolah mendapat harapan Mungkin pakar cu tahu Mengenai goa Di sekitar sini Tapi biar saya Dan Cahya saja yang pergi Terlalu berbahaya Untuk mas Dimas Bila ikut Danan mencoba Melarang Dimas Sebelum ia sempat Meminta untuk ikut Enggak mas Danan Saya harus ikut Kata bapak Hanya saya yang bisa Menolong Rumi Tolak Dimas mentah-mentah Ya sudah Enggak apa-apa Danan Biar mas Dimas ikut Siapa tahu Ada maksud Dari bapak mas Dimas Lagian Kita kan berdua Harusnya ga masalah Aku mencoba Merubah pandangan Danan Mendengar pendapatku Sepertinya Danan setuju Keanehan yang dialami Dimas di kampungnya Pasti memiliki Maksud tersendiri Kami menanyakan Kepada Pak Karyo Yang baru pulang kerja Mengenai keberadaan goa Yang mungkin menjadi Tempat rumi berada Berdasarkan ceritanya Ada beberapa goa Di sekitar kota ini Namun apabila Berhubungan dengan ular Pak Karyo menunjukkan Sebuah goa kecil Yang jarang diketahui warga Dan berlokasi Di desa paling timur Kota ini Kami berangkat Di pagi hari Berharap apabila Harus berurusan Dengan orang sakti Akan lebih aman Bila kita melawannya Di siang hari Goa Di sekitar sini Tidak ada goa mas Ucap salah seorang warga Yang kami tanyai Ketika sampai di lokasi Yang ditujukan oleh Pak Karyo Kami sudah berkeliling Cukup lama Dan sudah beberapa orang Yang kami tanya Tapi tidak ada satupun Yang mengetahui Tentang keberadaan goa itu Hingga kami memutuskan Untuk menghentikan motor kami Di sebuah warung Untuk beristirahat Beneran gak tempatnya disini? Tanyaku pada Danat Yang masih mencoba Membaca ancer-ancer Yang diberikan oleh Pak Karyo Bener loh Tuh baca aja Jawabnya sambil Menunjukkan telpon pintarnya Beberapa gelas kopi hitam Diantarkan oleh Seorang bapak Menjaga warung Tidak lupa Dengan gorengan hangat Yang baru saja Diangkat dari atas kompor Bersiap memanjakan Perut kami Pak Tau lokasi goa Di sekitar desa ini gak? Katanya Tempatnya banyak ularnya Tanya Mas Dimas Kepada bapak itu Bapak itu berpikir sejenak Kalau goa Saya belum pernah denger mas Jawabnya Kami sudah menduga Hampir seharian kami bertanya Ke orang sekitar Namun Tidak ada satupun petunjuk Tapi Kalau ular Di dekat hutan sebelah timur Ada lubang yang Katanya itu sarang ular Di situ Ada batu besar yang nutupin Cerita bapak itu Kami saling menoleh Sepertinya Kita sepakat Tidak ada salahnya Mengecek tempat itu Setelah menghabiskan kopi Kami menanyakan Detail arah lokasi itu Pada bapak penunggu warung Dan bergegas ke tempat itu Menjelang sore Kami berhasil mencapai lokasi Setelah melalui hutan-hutan kecil Yang mengelilingi goa ini Tapi Bila dibandingkan Dengan sebutan goa Tempat yang kami datangi ini Lebih pantas disebut Dengan lubang Ini sih Beneran sarang ular Kelu Dimas Yang merasa gagal lagi Menemukan petunjuk Keberadaan rumi adiknya Sayangnya Kenyataannya tidak begitu Aku dan Danar Sedari tadi merasakan Ada sesuatu yang mengawasi Kalau cuma sarang ular biasa Tidak mungkin ada yang mengawasi kita Sampai seperti ini Ucap Danan Aku mencoba mengumpulkan Daun-daun kering di sekitar hutan itu Dan menumbuknya di dekat lubang itu Danan menyalakan api Dan membakar daun kering yang kukumpulkan Perlahan satu persatu ular Dari lubang itu keluar Meninggalkan sarangnya Kami menunggu cukup lama Agar tidak ada lagi ular Yang tersisa di sarang itu Langit mulai gelap Asap yang kami gunakan Untuk mengasapi lubang itu Sudah mulai menghilang Dan tidak ada lagi ular Yang muncul dari lubang itu Mas Dimas Jangan jauh-jauh dari kami ya Danan mencoba Memberingatkan Dimas Iya mas Kita mau kemana? Tanya mas Dimas yang mulai was-was Itu Ular yang tadi kita usir dari sarangnya Ternyata pergi menuju ke satu tempat Ucap Danan Sambil menunjuk ke sebuah tempat Tertutup semak yang tertutup batu Jika diperhatikan benar-benar Ternyata Batu itu berbentuk persegi Seperti bukan terbuat secara alami Puluhan ular yang kami usir dari sarang itu Berkumpul di tempat itu Kita mau ke situ? Tanya Dimas yang takut Melihat ular sebanyak itu Jelas mas Panen kita Lumayan kalau kulitnya Di setor kemagetan Bisa buat beli sarung baru Jawabku menggoda Dimas yang ketakutan Danan yang mendengar Guyonanku Hanya tertawa kecil Ojo dianggap serius mas Gaya-gayaan beli sarung baru Kalau ditawarin dituker tambah Sama toko sarungnya aja Juga gak bakal dikasih Balas Danan Yo jelas Sarung antik warisan kerajaan ini Balas Sahyo yang tetap membanggakan sarungnya Dimas terlihat hanya tersenyum Melihat tingkah laku kami Saat ini kami sudah berada Di hadapan puluhan ular Aku mengingat ajian kecil Yang dulu sering kugunakan Saat berlatih di hutan Ajian yang tidak memiliki Kekuatan perusak Namun sangat berguna Untuk saat ini Mas Kok keluar bau aneh begini? Tanya Dimas Kue aji-ajiannya Cahyo Nanti berubah-rubah Bisa bau serai Bau busuk Bau air Paling ampu buat musir ular Kayak begini Tawa Danan yang memang dari dulu Sering meledek salah satu jurusku ini Biarin Mending menahan bau Daripada menghadapi ular itu Satu persatu Balasku Setelah ular itu pergi Kami menggeser batu persegi Yang menutupi tempat itu Dan benar Itu adalah goa Yang tidak terlalu besar Terlihat tumbukan batu Di tengah goa itu Seperti diperuntukkan Untuk melakukan ritual Kami masuk dengan hati-hati Hanya bermodalkan penerangan Dari senter yang kami bawa Saat melihat ke sekeliling Terlihat beberapa tulang belulang Yang sudah tidak utuh Berserakan di tempat itu Seolah telah berada cukup lama di sana Kami melangkah masuk Semakin dalam Hingga berujung Di sebuah ruangan gelap Cahaya senterku Mencoba melihat ruangan Di ujung goa itu Dari jauh Namun samar-samar Terlihat sesuatu Yang tergantung Dan berayun Ke kanan dan ke kiri Dari ruangan itu Danan Itu Aku memanggil Danan Untuk menunjukkan Apa yang kulihat Danan yang melihat itu Langsung bergegas Menuju tempat itu Seolah merasakan Firasat buruk Di sebuah ruang gelap Yang digelilingi bebatuan Sebelah tangan Seorang wanita Tergantung di langit-langit Dengan kondisi Yang memprihatinkan Rumi Itu rumi mas Ucap Dimas Tubuh perempuan itu Kembali berayun Kali ini Kami sadar Tubuh itu terayun Karena ada Sesosok makhluk-makhluk Yang menyentuhnya Ular Itu adalah Seekor ular besar Dengan ukuran Yang lebih besar Dari ular Pada umumnya Jelas Itu bukan Ular biasa Apalagi dengan Rambut yang Samar-samar Yang terlihat Tumbuh dari kulitnya Mas Dimas Tunggu disini Perintahku pada Dimas Dan segera Menerjang ular itu Seolah menyadari Kehadiran kami Ular merayap Mengitari dinding goa Dan menyerangku Aku menghindar Dengan mudah Dan menyerang Kepala ular itu Dengan kekuatan penuhku Seolah mengerti Yang kumaksud Danan dan Dimas Segera menuju Ruangan itu Dan memastikan Sesuatu Yang terlihat Tergantung Berayun-ayun tadi Dengan aku Sebagai pengali Perhatian Danan dan Dimas Berhasil Menurunkan Perempuan Yang tergantung Di tempat itu Dan memastikan Detak jantungnya Rumi Bangun Rumi Teriak Dimas Yang tidak kuasa Menahan air matanya Danan terus Memeriksa Tubuh Rumi Hingga Ia memutuskan Tidak ada Nafas Atau detak Jantung lagi Di tubuh itu Maaf Mas Dimas Rumi Sudah tidak ada Danan Memberikan kabar Terburuk Untuk Dimas Walaupun Sebenarnya Danan masih Merasakan Ada yang Aneh Tak mau Merenung Lebih lama Danan Memilih Untuk Memantuku Melawan Siluman Ular Besar ini Berkali-kali Aku memukul Kepala Ular itu Namun Ternyata Kulitnya Cukup kokoh Untuk Menahannya Apalagi Gerakannya Yang cukup Lincah Membuatku Kesulitan Untuk Menyerang Ketika Danan Datang Sosok Ular itu Tiba-tiba Menghilang Aku Menyorot Keseluruh Aragua Namun Tidak Dapat Menemukan Sosok Ular itu Hati-hati Cahyo Ular itu Masih Disini Benar Kata Danan Dari Dalam Kegelapan Ekor Ular itu Meraih Kakiku Dan Mulai Menarik Tubuhku Kepalanya Mendekat Dan Terlihat Seolah Bersiap Menyemburkan Sesuatu Danan Yang Sadar Akan Hal Itu Menggenggam Kerisnya Dan Menusukkan Kepala Ular itu Serangan Danan Berhasil Melonggarkan Lilitan Ular itu Di tubuhku Dan Hingga Aku Melepaskan Diri Untuk Membalas Serangannya Mas Danan Mas Sayo Tunggu Mendadak Dimas Memanggil Kami Dari Arah Ruang Tadi Ini Bukan Jasad Rumi Teriak Dimas Rupanya Setelah Danan Menusukan Kerisnya Ke Kepala Ular Itu Jasad Rumi Yang Tadi Menggantung Berganti Menjadi Tumbukan Kulit Mati Dari Ular Yang Berganti Kulit Rupanya Firasad Danan Benar Dia Menghampiri Dimas Dan Sepertinya Mendapat Petunjuk Perut Perut Ular Itu Seperti Ada Suara Bapak Yang Bilang Begitu Ucap Dimas Yang Masih Bingung Dengan Petunjuk Yang Ia Dapat Tapi Sepertinya Danan Mengerti Jaya Tahan Kepala Ular Itu Teriak Danan Kepadaku Aku Mengerti Maksud Danan Segera Saja Aku Menarik Sarung Yang Mengikat Di Pinggangku Dan Melompat Menutupi Kepala Ular Itu Dengan Sarungku Sebuah Mantra Aku Bacakan Untuk Memanggil Kekuatan Wanasura Yang Memang Dari Tadi Sengaja Kutahan Agar Tidak Kepala Ular Rasasa Itu Tertahan Danan Juga Merapalkan Sebuah Mantra Kekeris Raga Sukmanya Hingga Menyala Kemerahan Dan Segera Menusuk Beberapa Titik Vital Ular Itu Hingga Tidak Bergerak Ketika Ular Itu Sudah Tidak Berdaya Danan Mulai Merobek Perut Ular Itu Dengan Hati-hati Sial Hampir Saja Kita Terkecoh Ucap Danan Rupanya Di Dalam Perempuan Yang Mirip Dengan Jasad Wanita Tadi Dimas Segera Menghampiri Kami Beruntung Kali Ini Rumi Kami Temukan Masih Bernyawa Walau Dengan Detak Jantung Yang Sangat Lemah Danan Mengambil Sebotol Air Putih Yang Ada Di Tasnya Dan Memacakan Doa Untuk Memulihkan Kondisi Rumi Dari Pengaruh Gaib Dan Segera Meminum Kanya Mas Bagaimana Bisa Rumi Masih Hidup Di Tubuh Ular Itu Tanya Dimas Topo Uloh Masih Membutuhkan Rumi Untuk Tumbal Terakhir Dia Menggunakan Caranya Sendiri Untuk Menjaga Rumi Tetap Hidup Hingga Saat Ditumbalkannya Tiba Jawab Danan Yang Menahan Dirinya Untuk Berkata Lebih Jauh Dia Tahu Benar Siksaan Yang Dirasakan Rumi Untuk Tetap Hidup Sama Sekali Tidak Main Tidak Lama Setelah Meminum Air Dari Danan Rumi Mulai Sadar Walau Dengan Tubuh Yang Masih Lemas Mas Dimas Ini Dimana Tanya Rumi Yang Buru Sadar Dik Rumi Tenang Dulu Nanti Mas Ceritain Di Tempat Yang Aman Jawab Dimas Yang Segera Memopong Tubuh Rumi Meninggalkan Gua Mengerikan Ini Monggo Diminum Dulu Ucap Pak Karyo Yang Menyuguhkan Minuman Hangat Untuk Menyambut Kepulangan Kami Syukurlah Ternyata Benar Petunjuk Dari Ayah Mas Dimas Rumi Mas Hidup Lanjutnya Kami Menyeruput Teh Yang Disuguhkan Oleh Pak Karyo Teh Hangat Yang Diminum Setelah Melewati Hari Yang Berat Sangat Mampu Untuk Menghilangkan Rasa Tegang Seharian Ini Awalnya Kami Bermaksud Menanyakan Tentang Apa Yang Terjadi Di Kampung Srawen Pada Rumi Namun Sepertinya Fisik Dan Mentalnya Masih Belum Siap Tadi Pak Lek Telepon Saya Sepertinya Dia Akan Menyusul Kesini Cerita Pak Karyo Yang Menemani Kami Bersantai Di Rumahnya Tenan Toh Masalah Kali Ini Gak Biasa Sampai Pak Lek Turun Tangan Langsung Ucapku Pada Danan Ngapus Pak Lek Dateng Gara-gara Kamu Bilang Dapet Banyak Kulit Ular Buat Disetor Kemagetan Ucap Danan Sambil Meleparkan Sendok Tehnya Aku Hanya Menahan Tawa Namun Aku Tahu Candaan Itu Hanya Semata-mata Untuk Membuat Pak Karyo Tidak Panik Mas Rumi Mas Rumi Teriak Dimas Dari Dalam Rumah Kami Segera Berlari Dan Menemui Mereka Terlihat Rumi Terbaring Di Lantai Dengan Gelagat Yang Aneh Cahyo Sepertinya Urusan Kita Masih Jauh Dari Selesai Ucap Danan Yang Segera Menghampiri Rumi Saat Ini Rumi Menggeliat Di Lantai Dan Bertingkah Layaknya Seekor Ular Namun Sebelum Sempat Untuk Menanganinya Terdengar Suara Petir Yang Menggelegar Dan Disusul Dengan Hujan Deras Danan Aku Memberi Isyarat Pada Danan Mengenai Sesuatu Yang Mengganggu Inderaku Danan Menganggup Dan Membiarkan Dulurumi Untuk Dijaga Bersama Dimas Kami Berdua Keluar Dari Rumah Pak Karyo Terlihat Danan Sudah Siap Dengan Keris Pusaka Yang Ada Di Genggamanya Di Seseorang Berdiri Menunggu Dengan Wajahnya Yang Penuh Amarah Sosok Makhluk Berbaju Hitam Lusuh Dengan Mata Dan Lidah Hitam Yang Terus Menjulur Sudah Menati Kami Itu Itu Dukun Berjulukan Topo Uloh Yang Kemarin Kuceritakan Ucap Danan Padaku Ternyata Yang Dihadapi Oleh Danan Tidak Kalah Mengerikan Dengan Nyai Jombrong Yang Bangkit Dengan Ilmu Bocah Ingusan Kalau Kalian Mau Mati Akan Kuhantarkan Sendiri Kematian Untuk Kalian Kami Tahu Dengan Jelas Dia Datang Dengan Penuh Amarah Karena Rumi Yang Seharusnya Menjadi Tumbal Terakhir Ilmunya Kami Bawa Pergi Namun Ini Tidak Akan Berakhir Dengan Mudah Aku Melihat Sekeliling Rumah Pak Karyo Pelindung Yang Kupasang Bersama Danan Sudah Sirna Dan Digantikan Dengan Kemunculan Beberapa Siluman Dan Digantikan Dengan Kemunculan Beberapa Siluman Berwujud Ular Berbadan Manusia Hingga Ular Raksasa Seperti Yang Kami Hadapi Di Goa Tadi Saat Ini Tepat Di Hadapanku Tengah Berdiri Seorang Dukun Sakti Yang Dijuluki Sebagai Toko Ulog Seluruh Pelindung Yang Kupasang Dengan Cahyo Bisa Dengan Mudahnya Ditembus Oleh Pengikut Pengikutnya Yang Berwujud Manusia Setengah Ular Danan Tidak Ada Pilihan Kita Harus Menghadapi Musuk Ini Ucap Cahyo Yang Paham Benar Dengan Situasi Sekarang Amarah Dukun Dukun Benar Benar Memuncak Setelah Rumi Yang Seharusnya Menjadi Tumbal Terakhirnya Kami Bawa Pergi Kembalikan Anak Perempuan Itu Kalau Kalian Masih Ingin Hidup Teriak Dukun Itu Di Tengah Derasnya Hujan Yang Mengguyur Halaman Rumah Pak Karyo Wes Rasa Banyak Omong Kau Sudah Tahu Jawaban Kami Ucap Cahyo Yang Telah Bersiap Menghadapi Mereka Cahyo Dukun Topo Ula Itu Biar Urusanku Bantu Aku Lawan Pengikut Pengikutnya Aku Memberingatkan Cahyo Sebelum Terlambat Bukan Tanpa Alasan Dukun Itu Adalah Pengguna Mantra Dan Kutukan Yang Bukan Merupakan Keahlian Cahyo Tapi Aku Yakin Apabila Tidak Ada Pengikut Yang Mengganggu Pertarungan Kami Aku Masih Bisa Mengatasinya Pertarungan Dimulai Ketika Sosok Ular Berbadan Manusia Menyergap Cahyo Dari Atas Rumah Pak Karyo Untungnya Cahyo Dengan Sigap Menghindarinya Aku Menarik Kerisku Dan Menerjang Ke arah Dukun Bermata Hitam Itu Namun Siluman Serupa Sudah Bersiap Menghadangku Di Depan Sebelum Sempat Aku Lancarkan Serangan Sebuah Pukulan Dari Lengan Besar Cahyo Yang Sudah Dirasuki Wanasura Dengan Tegas Menyingkirkan Siluman Yang Menghalangi Fokus Sama Dukun Itu Kroco Kroco Ini Urusanku Teriak Cahyo Yang Dengan Sigap Membersihkan Jalanku Melihat Hal Itu Dukun Itu Mengeluarkan Kembali Keris Pusakanya Dan Bersiap Bertahan Seolah Sudah Mempersiapkan Semuanya Dukun Itu Menghindari Serangan Seranganku Dengan Membacakan Mantra Mantra Yang Mengalun Seperti Musik Yang Menyeramkan Kabut Hitam Mulai Bermunculan Di Sekitar Pertarungan Kami Kabut Inilah Yang Sebelumnya Sempat Membuatku Kewalahan Saat Melawan Dukun Ini Sebelumnya Cahyo Jangan Tegati Kabut Ini Ucapku Meringatkan Cahyo Sebuah Pukulan Dihantamkan Ketana Oleh Cahyo Kekuatannya Yang Besar Menciptakan Angin Yang Kuat Untuk Menyibakan Kabut Itu Namun Entah Kabut Ini Tetap Mengelilingi Pertarunganku Dan Dukun Itu Bercuma Saja Boca Ingusan Kabut Ini Tidak Akan Hilang Sampai Pertarungan Kita Usai Ucap Dukun Itu Dengan Bangga Sebuah Serangan Menyebabkan Kedua Keris Kami Beradu Dentuman Yang Besar Dari Pertemuan Kedua Pusaka Ini Bahkan Sampai Menyebabkan Tetesan Tetesan Hujan Yang Membasai Kami Berkali-kali Keris Pusaka Itu Beradu Dengan Keris Raga Sukmaku Namun Tidak Satupun Serangan Yang Mampu Melukai Salah Satu Di Antara Kami Dukun Ini Membaca Mantra Dengan Semakin Cepat Dan Mempercepat Gerakannya Hingga Berhasil Mendaratkan Beberapa Pukulan Dan Tendangan Di Tubuhku Hingga Terjatuh Mati Kabut Dukun Itu Melompat Dan Bersiap Menusukan Kerisnya Ke Jantungku Namun Segera Kuhindari Hanya Serangan Keris Itulah Yang Harus Kuhindari Semua Serangan Fisiknya Masih Mampu Kutahan Aku Tahu Dengan Jelas Sumber Kutukan Dari Kabut Ini Berasal Dari Keris Pusaka Berwarna Hitam Yang Ia Gunakan Dan Jelas Itu Akan Berakibat Fatal Bila Mengenai Tubuhku Cukup Hebat Kamu Masih Bisa Bertahan Dari Kabut Ini Tapi Kita Lihat Seberapa Lama Kamu Mampu Bertahan Setelah Berhasil Membaca Mantra Kabut Beracun Yang Mengelilingi Kami Berubah Menjadi Semakin Pekat Aku Segera Menyelesaikan Pertarungan Ini Sebelum Dukun Ini Mengetahui Siasatku Sebuah Mantra Aku Bacakan Pada Keris Dan Kepalan Tanganku Dan Mengujamkan Keris Raga Dengan Kekuatan Dari Mantra Itu Seranganku Mampu Sedikit Mementalkan Lengan Dukun Itu Hingga Membuka Pertahanannya Dan Mendaratkan Ajian Lembur Saketi Ketubuh Dukun Itu Sebuah Serangan Yang Fatal Dukun Itu Terpental Dan Memuntahkan Darahnya Aku Tidak Menyanyakan Kesempatan Dan Segera Menerjang Dengan Keris Kuk Dukun Itu Tetap Berusaha Bertahan Hing Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 1 2 3 4 6 6